Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Jawa Barat menghentikan sementara proses belajar mengajar tatap muka. Hal ini dilakukan setelah puluhan siswa dan guru di sekolah tersebut terpapar COVID-19. Proses belajar mengajar di sekolah menengah atas Negeri 1 Kota Bekasi yang terletak di Jalan Agus Salim, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ini terpaksa diliburkan sementara. Hal ini dilakukan pihak sekolah setelah ditemukannya sejumlah guru dan murid terpapar COVID-19. Menurut Kepala Sekolah, sedikitnya 21 murid dan 2 orang guru terpapar COVID-19. Aktivitas sekolah terpaksa diliburkan sejak 2 Februari kemarin hingga 2 minggu ke depan. Hal tersebut dilakukan guna memutus semata rantai penularan. Agar tidak mengganggu atau menghambat pendidikan yang diterima siswa, pihak sekolah tetap memberikan mata pelajaran dengan sistem daring. Di Isomak sampai tanggal 17 Februari dan ini pun ke atasan kita yaitu di KCD wilayah 3, kita sudah melakukan keadaannya yang Negeri 1 Kota Bekasi seperti itu. Tentunya pendaki bahwa level 2, 3, yang tidak boleh level, tidak boleh PTM level 3 ya mas? Ya kami setuju aja, karena kan melihat kondisi situasi sekarang, kelihatannya memang wabah ini akan meningkat lagi mas. Jadi saya setuju aja tentunya semuanya kan mempertimbangkan kesehatan guru, kesehatan siswa, seperti itu. Oke. Eko Watim nambahkan, umumnya siswa yang positif COVID-19 mengalami sakit batuk, flu, dan radang tenggorokan dan kini tengah menjalani isolasi mandiri. Namun ada juga yang tidak berkejala. Meningkatnya kasus COVID-19 di Isomak negeri 1 Kota Bekasi sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Satgas Kugus COVID-19 untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, pasca bertambahnya kasus, pihak sekolah melakukan penyemprotan desinfektan dan pelacakan terhadap 97 pengajar dengan cara PCR acak, namun belum ditemukan penambahan kasus. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.